Pelayanan PDAM di Moro Jambi kembali menuai protes dan keluhan dari masyarakat. Seperti yang dilontarkan warga di Simpang Sungai Duren, Moro Jambi. Pasca kenaikan tarif air yang diberlakukan pihak PDAM Tirta Moro Jambi beberapa bulan lalu, warga menilai kenaikan tarif tidak sesuai dengan pelayanan. Warga juga merasakan dibohongi oleh PDAM karena kenaikan tarif 50% tidak sesuai dengan kenyataan. Warga sangat kecewa karena kenaikan tarif yang diketahui hanya 50%, namun pada nyatanya saat melakukan pembayaran, total pembayaran mencapai dua kali lipat dari biaya pada bulan sebelum kenaikan. Jika sebelumnya warga hanya membayar kisaran 200 hingga 300 ribu rupiah per bulan, pasca kenaikan menjadi 400 hingga 600 ribu rupiah per bulan. Warga Simpang Sungai Duren, kami di sini merasa keberatan karena airnya mati terus, terus harganya lebih tinggi. Oh gitu, sudah berapa bulan mati? Iya, kalau kenaikannya itu sudah ada sebelum puasa. Oh sebelum puasa. Sebelum puasa dibilang 50%, tapi kenyataannya kita membayar bukan 50%, tapi 100%. Oh gitu? Biasanya 400-300, sekarang 800 ribu rupiah per bulan. Per bulannya ya? Selain tarif, warga Simpang Sungai Duren dan beberapa daerah lain juga mengeluhkan kualitas pelayanan PDAM Tirta Moro Jambi. Menurut warga pelayanan yang saat ini diberikan PDAM sangat tidak memuaskan. Arman Mandaloni, Jambi TV